Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menerima laporan adanya pergerakan uang yang mencurigakan di Kementerian Keuangan mencapai 300 triliun rupiah. Mahfud MD pada Rabu 8 Maret 2023 mengatakan bahwa pergerakan uang mencurigakan tersebut sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mahfud MD mengaku telah melaporkan adanya transaksi janggal tersebut ke Kementerian Keuangan. Mahfud menyebut transaksi janggal itu harus dilacak dan dia sudah menyampaikan hal itu ke Kementerian Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, Mahfud menganggapkan terkait dengan transaksi janggal Rafael Aluntri Sambodo yang mencapai 500 miliar rupiah sudah ditelisik satu persatu oleh KPK. Sampai jumpa di video selanjutnya.